Jangan lupa untuk Indonesia, mari kita melakukan volleyball bersama kami. Jangan lupa untuk Jakarta. Momen lucu Park Yee Min menerima bola tapi malah mengenai kawan saat persiapan squad Red Sparks jelang pertandingan eksibisi melawan Indonesia All-Stars di Indonesia Arena sebagai pembuka Pro Liga 2024. Terlihat semua pemain dan para pelatih termasuk Kohel Jin mengikuti latihan di markas Red Sparks di Dajon untuk jaga fisik sebelum ke Indonesia. Red Sparks dijadwalkan tiba di tanah air pada Rabu 17 April 2024. Giovanna Milana sudah sampai pada hari Minggu kemarin sebelum tim asal Dajon berangkat karena ia bakal bermain di Pro Liga membela tim Jakarta Pertamina Enduro. Tidak terlihat mengikuti latihan Kapten Liso yang dikabarkan tidak memperpanjang kontrak dengan tim Red Sparks dan pindah ke tim IBK Altos untuk musim depan. Sedangkan Park Yee Min, Park Eun, Jin dan Noh Ren dikonfirmasi lanjut dengan Red Sparks untuk musim depan. Bagaimana dengan Megatron? Nama Megawati sudah tercantum di daftar try out kuota Asia Namun belum ada kepastian bakal di tim yang sama atau pindah ke lain hati Selain Megawati ada pemain voli putri Indonesia yang tercantum di daftar try out Liga Korea Mereka adalah atlet senior Yola Yuliana Middle Blocker dan pemain muda Aulia Suci Nurfadila Outside Hitter Seleksi Liga Voli Korea berlangsung saat Pro Liga 2024 telah dimulai dimana Megawati, Yola dan Aulia akan tampil memperkuat tim masing-masing Hanya Megawati yang tidak perlu mengikuti latih tanding saat Ryut karena pengalaman tanding di Liga Voli Korea Meski begitu try out Liga Voli Korea terjadi pada jeda antara pekan pertama dan pekan kedua dari putaran pertama Intro Pemain yang lebih akrab di Sapa Gia itu akan meramaikan pertandingan ekshibisi bersama Dajon Jung Kwanjang Red Sparks di tanah air Meski begitu, Gia datang lebih dulu dengan tidak bersama rombongan penggawa Red Sparks lainnya yang dijadwalkan baru akan tiba di Indonesia pada Rabu 17 April 2024 Gia berangkat duluan demi mengadakan pertemuan dengan para petinggi tim bola voli Jakarta Pertamina Enduro Gia akan menjadi bagian dari runner-up Proliga tahun lalu itu Berposisi sebagai outside hitter, pemain berusia 25 tahun itu akan menjadi juru gedor Gia mendapatkan sambutan hangat saat kedatangannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Minggu 14 April 2024 Gia lalu memamerkan jersey yang akan ia kenakan pada kompetisi Proliga 2024 Gia akan mengenakan nomor punggung 77 Angka yang sama saat ia membela Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2000 23-2024 mendapat jersey 077 membuat saya sangat excited Kata Gia kepada wartawan saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta Angka 77 bukan sekadar angka keberuntungan Bagi saya dan banyak orang lainnya, angka ini menandakan kelengkapan Di Alkitab, ini adalah bagian dari kesempurnaan Apapun yang terjadi, saya menanamkan ke dalam pikiran ini adalah hal yang sempurna dan saya hanya berusaha yang terbaik Terima kasih atas sambutan kami di Red Sparks dan orang-orang yang memfollow kami Itu adalah hal yang istimewa mendapat support dan pesan dari penggemar dan kepada ibu saya Gia sebelumnya juga menyebut nomor 77 sebagai nomor yang memberikannya semangat untuk terus berjuang meski di kondisi yang sangat sulit Hal itu dikatakannya dalam sebuah pesan khusus yang diunggah di akun Instagram pribadinya Dir 77, kamu benar-benar melakukannya Kamu seperti merasakan panasnya tapi tetap berada di dapur Kamu jatuh berulang kali tetapi kamu tidak pernah berhenti untuk bangkit Kamu melangkah ke setiap pertandingan dengan penuh percaya diri ketika pikiranmu mengatakan bahwa kamu tidak pantas Kamu tidak pernah berhenti belajar Kamu tidak pernah menyerah pada tim atau diri kamu sendiri Kamu berlari menembus kota dengan semangat Kamu mendengarkan siapa diri kamu dan mengabaikan kebisingan Kamu muncul Kamu tetap berjuang Bangga padamu Dan itu dia Surat terakhir dari musim saya di Korea Selatan Satu bab telah ditutup, nantikan apa yang akan terjadi selanjutnya Ujar Gia Gia akan tampil bersama Red Sparks ketika melawan tim Voli Putri Indonesia Dalam pertandingan ekshibisi pada Sabtu 20 April di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Lalu Gia akan menjalani pertandingan pertamanya di Proliga 2024 Saat Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Bandung BJB Tanda Mata pada Kamis 25 April 2024 Terima kasih telah menonton Saya berharap kami Red Sparks bersama Megawati bisa melakukannya bersama musim depan juga Aku mengajukan penawaran lagi untuk kontrak baru Kata Ko He Jin pada acara penghargaan Liga Voli Korea Dikutip dari Youtube SBS Sports yang diunggah selasa 9 April lalu Dengan berbicara di depan kamera Ko He Jin bahkan menegaskan sekali lagi keinginannya agar Megawati bisa bertahan bersama Red Sparks musim depan Mega tolong tetap bersama kami, terima kasih Ucap Ko He Jin sembari melihat ke arah kamera Kontrak Megawati bersama Red Sparks hanya satu musim dan telah berakhir seiring berakhirnya kompetisi Liga Voli Korea 2023-2024 Kini Megawati memutuskan untuk bergabung dengan Jakarta Bin untuk tampil di Proliga 2024 Megawati akan tampil bersama Jakarta Bin di Proliga 2024 mulai 25 April hingga 21 Juli 2024 mendatang Setelah tampil di Proliga tidak menutup kemungkinan Megawati bisa balik lagi ke Red Sparks Mengingat Liga Voli Korea 2024-2025 akan bergulir pada Oktober 2024 mendatang Terima kasih telah menonton!